Intro Halo diho di apa kabar semuanya di mana-mana berada Oke guys terima kasih udah mampir di channel saya Dan kali ini saya akan ngobrol tentang camper van ya Mungkin kalau anda lihat memang sudah beberapa minggu atau beberapa bulan bahkan ya Saya jarang upload video Karena memang saya sedang build camper van gitu ya Dan mungkin anda kadang tau gitu ya bahwa kehidupan sehari-hari Kita merasa kadang-kadang bosen gitu Gak ada sesuatu yang baru gitu dalam kehidupan kita gitu ya Artinya rutinitas dari pagi sore sampai pulang malam kerja pun seperti itu juga gitu ya Dan sepertinya membosankan gitu tidak ada sesuatu yang baru Nah teman-teman saya saat ini sedang membuat camper van gitu Dimana camper van ini apa sih itu camper van gitu ya Camper van itu yaitu mobil, mobil kargo van ataupun mungkin passenger van yang ada tempat duduknya banyak gitu ya Kalau di Surabaya itu saya pernah lihat itu mobil high-ass atau apa gitu Ataupun mungkin something like that gitu lah Jadi tempat duduknya kita ambil kita bongkar semua dan kita ganti dengan tempat tidur gitu Terus kemudian ada sinknya juga ada apa tempat untuk kemasak gitu Memang tidak besar tidak seperti mobil RV Tapi ya cukup lah untuk satu dua orang bisa kita tinggal di sini gitu Dan bahkan kalau kita menggunakan camper van ini kita pergi kemana aja itu Itu kita bisa menghemat biaya untuk ke hotel gitu ya Kita bisa justru menghemat biaya untuk cut cost untuk makan gitu sehari-hari Karena kita bisa masak sendiri kita gak perlu pergi ke restoran tiap hari untuk makan gitu Terima kasih telah menonton! 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 Dengan camper van ini saya bisa pergi kemana aja gitu. Saya mau pergi kemana aja selama saya bisa driving gitu. Dan saya bisa parkir di tempat-tempat seperti campsite atau campground. Tempat-tempat memang di Amerika itu ada tempat yang khusus untuk mereka camping. Camping dalam artian kita bisa memarkir mobil di situ, di tempat rekreasi. Jadi ada colokannya juga untuk nge-plug itu kalau punya AC ataupun apa gitu. Tapi ada tipe lain juga yang semacam seperti dibilangnya itu boondocking gitu ya. Boondocking itu kita tidak harus berhubungan dengan electricity gitu ya. Kita seperti orang camping di tengah hutan gitu. Tidak ada listrik, tidak ada untuk menyalakan sesuatu yang bersifat elektronik gitu ya. Dan kita bisa menyiasatinya untuk pasang seperti apa namanya solar panel gitu ya. Di solar panel di atas seperti yang saya punya ini yaitu saya bisa pasang ini 100 watt. Itu bisa menerangi lampu di dalam mobil ini selama satu malam gitu ya. Dan juga plus kipas gitu ya, plus kipasnya saya nyalakan terus setiap tidur untuk nyedot air, bukan air, udara gitu ya. Udara, udara bahasa Inggrisnya air, jadi kebiasaan. Jadi kita bisa nyedot air, bisa nyedot udara gitu. Dari dalam kita suck itu the air out from the camper van. Dari camper van ini kita naikkan ke atas udaranya jadi kita buang gitu ya. Jadi sirkulasi itu selalu ada di dalam mobil walaupun kita tutup gitu ya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!